oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Tertu Sapi sahabat, pagi ini saya ada di Kediri nah kali ini saya dikandang sapi perah juga ada sapi potong yang mana saya pengen menjelaskan perkembangan sapi perah disini dan juga potensi pakan disini, untuk sekilas sapi perah ini dan sapi potong diberikan makan limbah nanas, limbah nanasnya yaitu daun nanasnya karena di sekitar Kediri ini cukup banyak limbah nanas yang bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi perahnya dan juga untuk pakan sapi potongnya kita lihat limbah nanasnya sahabat nah ini limbah nanas ini mempunyai nutrisi yang cukup bagus sebenarnya nah ini contohnya ada cukup buahnya kalau di di Kediri ini limbah nanas nah daun nanas sendiri ini masuknya ke coperan di giling kemudian sehingga duri-durinya pun ikut ke giling ini tidak merusak rumen ini duri-durinya ini tidak merusak rumen dan yang tajam ini pun ketika sudah masuk di sudah masuk di coperan ini akan menjadi tumpul jadi tidak berbahaya untuk si rumen dari si sapi sendiri nah daun ini cukup tinggi seratnya dan cukup tinggi juga bahan airnya nutrisinya juga cukup bagus ini bisa dipakai untuk pengemukan dan juga untuk si sapi perah nah mungkin untuk rendemen yang seperti ini yang nanti mungkin ada dikurangi salah satunya bonggol-bonggol seperti ini yang mungkin tidak punya banyak manfaat sebenarnya kalau yang bisa dipisah nanti kita pisahkan cuma kalau keseluruhannya ya bisa juga nah ini limbah nanas yang dari daunnya kemudian kalau limbah nanas yang lainnya sebenarnya di Lampung juga ada perusahaan yang menggunakan nah ini limbah nanas kalau masuk ke pabrik nanasnya ini nanas akan dibuang kulitnya kemudian mungkin di dalam batang buahnya ini akan diambil juga akan dibuang sebagian maka limbah nanas juga ada dua macam limbah nanas dari kulit nanas sendiri dan juga limbah nanas dari batang atau daun nanas seperti itu nah kalau limbah dari kulit nanas ini ini estrogennya cukup tinggi estrogennya cukup tinggi sehingga kalau di sapi-sapi breeding ataupun sapi perah ini agak menimbulkan gangguan di reproduksi seperti itu karena estrogen cukup tinggi berarti mungkin untuk proses penempelan embryo untuk proses kebuntingan biasanya sedikit mengganggu ada risiko terganggu seperti itu nah ini sahabat tapi intinya salah satunya limbah nanas ini bisa dimanfaatkan untuk peternakan sapi perah ataupun untuk sapi potong nah kita lihat kualitasnya coba sahabat semuanya nah ini kalau nanas cenderung kotorannya kotorannya lebih kelihatan hitam kotorannya lebih kelihatan hitam seperti itu karena dikombinasi dengan apa namanya kombinasi dengan konsentra juga seperti itu cuma kalau kebanyakan kemudian disediakan agak basah ini biasanya cukup menimbulkan risiko diketika luka cenderung dia sulit untuk kering seperti itu mungkin sebagian juga bisa menimbulkan absah seperti ini nah juga yang harus hati-hati kayak kotoran ini ini sebenarnya bisa dikatakan asidosi yang suplinis asidosi yang suplinis ini agak emcer jadi bisa menyebabkan di kakinya itu menjadi bincang laminitis yang sering kita sebutkan nah tapi memang diproduksinya cukup bagus sebenarnya walaupun dikombinasi dengan konsentrat nah memang cukup yang harus hati-hati tapi bimbangan antara konsentratnya dan juga dengan seratnya kalau kita lihat sapi-sapinya cukup bagus-bagus cukup bagus-bagus ini untuk sapi perahnya sahabat ini untuk sapi perahnya kayak sapi yang ini saja ini kalau kita lihat ini produksinya bisa sampai 20 liter ini kebetulan pas birai kebetulan pas birai kalau mau dilihat jadi birainya bagus ini ada lelan-lendilnya keluar kita ya kemudian ini apeng-apengnya kelihatan lelan-lendilnya seperti ini kebetulan pas birai kemudian kalau dilihat susunya sudah pasti di atas dari depan di atas 20 liter ini saya hari itu untuk masa awal lakasi seperti itu nah ini saja sapi yang silangan keras ada si metalnya seperti ini nah ini untuk sapi-sapi apa perah bisa juga dikombinasi dengan pakan yang pelet pakan pelet yang penting intinya asupan bahan keringnya masuk untuk produksi susunya dan yang harus diimbangi jangan sampai dia kotorannya encer karena kotorannya encer cukup bisa berbahaya mengingat apa sistem comborannya di comboran di buat comboran konsentrat di buat comboran sama sati lembah nanas menjadi risiko sinet seperti ini itu yang harus dihati-hati salah besara nah ini salah satu juga lendir yang tidak normal lendir yang tidak normal jadi ada warnanya tidak benih cuma ada campuran putih seperti ini menandakan bahwa sati ini sebenarnya ada infeksi dirahim nah sahabat ini yang tadi sapi perah kalau kita lihat di sapi perah bisa dimanfaatkan untuk limbah nanas itu bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi perah karena juga menghasilkan susu yang bagus cuma harus hati-hati tadi kandungan estrogen yang cukup tinggi kalau kandungan estrogen yang cukup tinggi bisa menyebabkan banyak hal tadi kawin berulang ataupun mungkin birahinya panjang seperti itu itu harus hati-hati atau mungkin kalau bisa berpengalui juga di total solid dari kualitas dari susu sendiri sapi perah kemudian kalau kita lihat di sebelah sini ini sapi potong juga diberikan limbah nanas juga diberikan limbah nanas secara umum performanya bagus-bagus kalau dilihat seperti ini performanya bagus tidak terlihat lemah atau perutnya juga terkondisikan seperti itu jadi potensial jadi limbah nanas ini potensial untuk sumber pakan bahan baku pakan alternatif tidak usah dibuang tidak boleh dibuang kalau pun ada efek negatifnya ya tadi paling hanya estrogen dan segala macam kemudian kalau kombinasi dengan pakan basah risiko asidosinya yang cukup tinggi mungkin bisa tapi kalau kita ambil nilai positifnya untuk penggemukan juga bagus nah kalau kita lihat kotorannya juga kotoran yang bagus konsistensinya apa tidak becek ini bagus ini sempurna lah bagus pencernaan sempurna sehingga konsentrat ataupun hijauan itu sudah benar-benar ter ter apa terkonversi menjadi daging nah ini usaha-usaha dari peternakan dengan ampas nanas ataupun dengan ini kalau dilihat sapinya benar-benar suka jadi habis selalu habis akan dia minta minta terus seperti ini jadi monggo untuk peternakan sapi potong juga cocok untuk peternakan sapi perah juga cocok nah itu nah ada kecenderungan tadi sapi perah di sekitar sini banyak yang dikawinkan dengan sapi potong simetal karena kalau lahir katanya kalau lahir anak-anak perah itu harganya murah sehingga dia pengen anaknya menjadi sapi potong contoh ini ini pedat kalau ini jenisnya sapi potong sapi perah begitu lahir paling harganya 2 juta rupiah 2,5 juta tapi kalau ini bentuknya simetal dan jantan mungkin nanti di sapi saja sudah bisa laku 8 atau 9 juta kan seperti itu tapi kalau dia lahir jadi sapi perah holstein atau peranakan holstein ya mungkin harganya tidak sering seperti ini ini tadi sapi perah ini sapi potong ini untuk breedingnya untuk breedingnya darah yang di darah-darah yang dikawinkan ada darah-darah sapi perah dan juga darah-darah sapi potong seperti ini nah kalau untuk breeding tujuannya 2 dual purpose jadi ada yang pentina darah sambil digemukan kalau dia minta kawin dikawinkan bunting menjadi stock breeding atau kalau dibesarkan ternyata belum bunting ya dijual pun sudah kelihatan besar seperti itu nah ini sama semuanya pola-pola peternakan disini memang ya monggo bisa diambil baik dan buruknya seperti apa tapi faktanya memang bisa memberikan apa namanya penghasilan bagi peternaknya seperti itu jadi silahkan nanti bisa kegebiri main kegebiri untuk bisa melihat peternakan yang dengan tahan taku ini yang sudah di yang sudah dicomper kalau kita lihat kandungan airnya cukup banyak kalau kita peras kalau kita peras seperti ini ini airnya keluar ini artinya memang kandungan airnya cukup tinggi bahan keringnya cukup rendah artinya kalau dia diberikan makan dengan protein konsentral yang cukup tinggi ini risiko negatifnya salah satunya asidosis tapi kandungan nutrisi lainnya juga cukup bagus seratnya juga cukup bagus sehingga memang bisa dimanfaatkan untuk makan alternatif kita coba sapinya nah seperti itu sapi suka karena baunya dan disitu glukosanya segala macamnya cukup bagus nah begitu sahabat semuanya jadi silahkan mengembangkan peternakan berbasis dengan sumber daya lokal yang ada yang penting menjadi nilai tambah untuk ternaknya nilai tambah untuk susunya dagingnya ataupun populasinya dari kediri dokter sati mengucapkan terima kasih jangan lupa subscribe like dan share sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati